Assalamualaikum guys konten kita kali ini adalah kita pergi ke pasar sayur lembang seperti kita ketahui lembang kalau dikenal di Indonesia itu lebih pada teropong bintang boskanya ya oke sekarang sudah menjadi satu destinasi wisata yang paling digemari di kawasan Jawa Barat karena cuacanya yang dingin karena berada di atas 1300 di atas penyakitnya kita sudah sampai di lembang guys tadi saya menghentrai kepeda maklapus ini kayaknya ada apa baru disini ya tempat baru seperti yang sebelum pandemi kayaknya ini belum ada oke saya sudah sampai di pasar sayur lembang tempatnya itu itu berada di tengah kota jadi sangat mudah dicari biasanya ini beroperasi itu ramenya itu mulai sore sampai malam jadi tujuannya untuk mendistribusikan sayur ke seluruh Bandung besok pagi ini ini saya beli cabai di tempat si A ini harganya 45 ribu di sekitarnya banyak kali ya sayur-sayur segar ini jagung oke kalau dia oke kemudian ada ada ini ada wortel ada buncis banyak pokoknya lengkap maaf nih maskernya ini salah kita lihat dulu belanja hari ini ya kita bisa beli sayur atau kayaknya ini kayak kasih katanya bagus nanti dibikin orat-orat telur gitu katanya ini satu segini ini 2000 kemudian ini cabe ini 45.000 sekilo tomat ini sebanyak empat biji tadi seribu terus ini telur sekilo ini tadi sekilo 25.000 beli empat saja ini buncis segini 3000 murah banget nih karena kalau di warung dekat rumah ini 10.000 sekilo ini 3000 setengah kilo ini sebanyak ini semuanya totalnya 34.000 kita tengok dulu ya ini 26.000 sekilo ini belinya seadanya aja tadi 9000 ini 12.000 sekilo lupa tadi berapa nih apa 2000 atau 3000 ini 10.000 sekilo beli dua aja ini 4000 34.000 sekilo jengkolnya ini lupa tadi berapanya terus tentang tadi 13.000 sekilo karena saya penasaran dengan sayur ini maka langsung aja satu misalnya dengan bawang merah bawang putih ini dikasih dengan kirisan cabai merah keritingnya cukup dikasih garam aja sedikit oke ini kita siap-siap bersantap makan malam dinner ya ini banyak sayur ya ini bervitamin tadi itu sayur bumcisnya saya letakkan diatas nasi aja ketika masak nasi di rice cooker itu ada sambal hati sisa kemarin ya sambal goreng hati kita nikmati ya ternyata enak banget guys sayurnya walaupun dimasak dengan cara ditumis saja secara sederhana dikasih dengan sedikit garam serta tadi juga dikasih sedikit asam ya pokoknya enak deh enak saya kira itu kayak seperti pucuk daun kacang gitu kacang panjang gitu ya tapi saya gak tau gak tau persis jadi pengen coba aja karena kepo aja tadi ya jangan fokus sama sendoknya ya udah tau ditaruh sendok disitu kok malah makannya pakai tangan tuh lihat sebentar aja udah tanda sudah hampir habis enak banget lagi sambal goreng hatinya tapi lucu ya kalau saya makan itu cabai merah keriting tadi itu malah gak dimakan gitu itu cuma sebagai penambah rasa saja ya pokoknya enak banget bener-bener puas itu jadi besok kalau mau kelembang lagi nanti mungkin beli sayur ini lagi ya karena kalau di dekat rumah kayaknya enggak ada sayur yang saya beli ini ya di rumah paling sayur-sayur biasa kayak sayur bayam rangkung ini guys ini udah tanda tuh enak banget yummy delicious tuh tandas kan guys tinggal satu swap lagi oke guys demikianlah channel youtube David Yavis kali ini sampai jumpa di konten-konten berikutnya wassalamualaikum cool my 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 sub indo by broth3rmax